Serli, apakah rapat sudah dimulai dan apa saja yang akan dibahas dalam rapat Menteri BUMN dengan Pertamina sore hari ini? Selamat sore, Safira dan juga Pemirsa. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir dan juga Peta Pertamina akan menggelar rapat pada sore hari ini. Rapat tersebut guna untuk membahas mengenai nasib dari Depo Pertamina Pelumpang Usai Insiden Kebakaran pada pekan lalu. Dan rapat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi Dodo dan juga rapat bersama dengan PJ dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Heru Budi Hartono. Dan namun sampai saat ini memang belum ada hasil yang meretail mengenai rapat tersebut. Dari pantauan kami di halaman Kementerian BUMN bahwa tadi kami sempat melihat juga bahwa rombongan dari Menteri BUMN dan juga perwakilan dari PT Pertamina sudah tiba di kantor Kementerian BUMN dan rapat dilaksanakan secara tertutup. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Erick Thohir dan juga Budi Hartono untuk mencari solusi terkait dari kebakaran depo pelumpang Pertamina tersebut. Dan Jokowi menegaskan memang bahwa zona tersebut ialah zona yang berbahaya dan memang tidak bisa ditinggali begitu. Sehubungan dengan hal tersebut juga Jokowi memberikan dua opsi solusi terkait dengan solusi dari permasalahan tersebut yakni yang pertama yaitu ada merelokasi warga di sekitaran depo Pertamina Pelumpang atau memindahkan terminal bahan bakar minyak depo Pertamina Pelumpang. Dan terkait instruksi Jokowi ini juga, Heru juga mengatakan bahwa keputusan terkait relokasi akan dirapatkan atau didiskusikan oleh Kementerian BUMN secara internal. Erick Thohir juga berharap pada rapat kali ini semoga keputusan akhir mengenai penyelesaian dapat dihasilkan. Demikian, kembali ke studio Safira. Terima kasih Shirley atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!